Intro Hai Sobat Kepoin Islam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar kalian? Terima kasih sudah klik video ini Mari bagikan pengetahuan Islam dengan cara Like, Share and Subscribe channel Kepoin Islam Ovisial Simak video sampai akhir Dan semoga bermanfaat bagi kita semua And let's begin Setiap Muslim tentu mendambakan hidup penuh keberkahan dari Allah SWT Terutama agar dapat memperoleh kemudahan dalam segala urusan dunia dan akhirat Sebagian besar orang tentu berharap senantiasa dijauhkan dari mara bahaya Serta mengharapkan memperoleh ketenangan hati Itu semua bisa diperoleh dengan menjalankan ibadah dan amalan sesuai ajaran agama Islam Artinya berikhtiar, beribadah, berdoa dan tawakal adalah kuncinya Membaca ayat suci Al-Quran terutama surat Yasin sebanyak tiga kali Juga dapat membantu setiap Muslim untuk menggapainya Sesuai ajaran Islam, surat Yasin dan seluruh surat di dalam Al-Quran menjadi bacaan baik yang dapat diamalkan kapan saja Bahkan hanya membaca satu ayat Allah SWT menjanjikan pahala besar Terlebih bila membaca satu surat penuh Surat Yasin memang kerap dilantunkan pada hari Jumat Terutama buat mendoakan sanak keluarga yang telah meninggal dunia fana Tapi surat tersebut juga baik dibaca di hari-hari lain Perlu diketahui, surat Yasin mengandung tiga pokok pembahasan Hal pertama, membahas mengenai keimanan terhadap hari kebangkitan Hal kedua, memuat pengetahuan sejarah seputar kehidupan penduduk di suatu desa Terutama supaya dapat diambil hikmahnya Hal ketiga, surat Yasin mengandung dalil-dalil untuk menegaskan kepada umat Islam mengenai keesaan Allah SWT Berikut keutamaan surat Yasin Memperoleh kelancaran rezeki Anda ingin rezeki dilancarkan Setiap Muslim maupun Muslimat tentu ingin memperoleh rezeki melimpah tanpa harus bersusah payah Namun ada syaratnya Ia ini senantiasa ikhlas sepenuh hati dengan hanya memohon kepada Allah SWT Selanjutnya, anda harus istiklamah dalam menjalankan ibadah Serta terus mengharapkan kebaikan dari rezeki yang dilimpahkan Menurut Imam Ad-Darimi Barang siapa membaca surat Yasin di pagi hari Maka pekerjaannya di hari itu bakal dilancarkan Allah SWT Dan bila membacanya di akhir hari Maka tugasnya hingga pagi hari berikutnya akan dimudahkan juga Memperoleh berkah dalam hidup Bagaimana jika rezeki yang didapat tak mengandung berkah? Tentunya rezeki itu kurang bermanfaat Atau rezeki tersebut cepat habis bahkan tidak dapat dinikmati Supaya hidup anda terus memperoleh limpahan berkah dari Allah Ada baiknya membaca surat Yasin di pagi hari Anjuran ini dibenarkan pula oleh Imam Ad-Darimi dalam sunannya Siapa yang membaca surat Yasin pada awal pagi? Seluruh hajatnya akan dikabulkan oleh Allah Memperoleh kebahagiaan Seandainya gundah gulana datang menghampiri anda Kemudian hati menjadi sedih Jauh dari rasa tenang dan damai Maka dengan membaca surat Yasin setiap hari Bakal mengubah semua itu menjadi kebahagiaan Berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Ar-Ra'ad ayat 28 Dengan mengingatnya hati menjadi tenang Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah Ingatlah hanya dengan mengingati Allah lah hati menjadi tenteram Memperoleh ampunan dari Allah Bukan hanya dapat memperoleh keberkahan dalam hidup Surat Yasin juga ampuh menghapus dosa-dosa selama hidup di dunia Terutama jika terus mengamalkan membaca surat Yasin Maka dosa-dosa yang besar pun bakal diampuni oleh Allah SWT Seperti pernah diungkapkan Abu Hurairah RA Rasulullah SAW bersabda Barang siapa yang membaca surat Yasin pada malam hari dengan mengharapkan keridaan Allah SWT Maka diampuni dosa-dosanya Hadis Riwayat At-Tabrani dan Al-Bayhaqi Mempermudah Sakaratul Maut Selain itu membaca surat Yasin juga dipercaya bisa membantu Sakaratul Maut supaya lebih mudah Ini seperti dijelaskan dalam tafsir Al-Quran Al-Azim Membaca surat Yasin di sisi mayat akan menurunkan banyak rahmat dan berkah dan memudahkan keluarnya ruh Disundahkan membaca surat Yasin di samping seseorang yang sedang menghadapi kematian Terhindar dari siksa kubur Selanjutnya surat Yasin yang luar biasa Diakini pula meringankan manusia dari siksa kubur yang mengerikan Barang siapa yang mengunjungi makam seseorang dan membacakan surat Yasin Maka pada hari itu Allah SWT meringankan siksa kubur mereka Serta diberikannya kebaikan bagi sejumlah penghuni kubur di perkuburan itu Terlindung dari Malapetaka Sesuai ajaran Islam Obat dari Malapetaka adalah surat Yasin Jika hidup anda terasa melelahkan Sering tertimpa sial Kemungkinan simpanan kebaikan anda tengah menipis Karena itu manfaat dari membaca surat Yasin selanjutnya adalah Supaya senantiasa terhindar dari marah bahaya Malapetaka dan nasib sial Serta keburukan lain yang dapat datang kapan saja Allah SWT pun bakal memberikan perlindungan kepada umatnya Dengan menjauhkan dari segala penyakit dilindungi selama hidup di dunia dan di akhirat Serta mati syahid dan dimudahkan saat akan keluar ruh Subhanallah Sungguh banyak keutamaan membaca surat Yasin Semoga kita semua dimudahkan untuk membuka Al-Quran dan membacanya setiap saat Amin Amin Ya Rabbal Alamin Wallahu A'lam Bissawah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton